Alhamdulillah, akun kartu-kartu ini lulus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dunia Komputer Pada kesempatan kali ini, kita bakal membahas bagaimana sih tahap selanjutnya Ketika lolos seleksi kartu prakerja Oke, disini saya langsung masuk ke portal kartu prakerja ya teman-teman Jadi, saya langsung login aja Ya, oke Disini saya sudah masuk dashboard Yang dimana Alhamdulillah Akun kartu prakerja ini lulus seleksi Ya, disini untuk statusnya Kartunya, ini masih dalam proses ya teman-teman Lalu untuk saldo juga masih dalam proses Saldo kita untuk pelatihan Disini saya menggunakan rekening OPPO Karena saya tidak punya bank BNI Dan disini untuk sertifikat masih kosong Karena saya belum pernah mengikuti pelatihan Atau akun ini belum pernah mengikuti pelatihan Ya, berikutnya Kita langsung ke bawah Kita pilih ke mitra pelatihan ya teman-teman Disini mitra pelatihannya Ada Tokopedia Ada skill Akademi Ruangguru Ada mau belajar apa Ada Bukalapak Ada Pintaria Sekolahmu Kemnaker dan Fijar Ya, untuk pada Untuk kesempatan kali ini Saya bakal membahas Mitra pelatihan di Kemnaker Kenapa saya pilih Kemnaker Karena di Kemnaker itu lebih lengkap ya teman-teman Jadi Misalkan kita mau kursus menjahit Disini di Kemnaker ada Kalau untuk Tokopedia itu lebih ke Seperti pengembangan startup Belajar bahasa Inggris Belajar menulis Sama seperti Ruangguru Mau belajar apa Sama ya teman-teman Saya sudah coba semua Saya sudah bukai semua Dan saya tidak ketemukan Pelatihan khusus yang saya minati Adanya hanya di Kemnaker Oke, langsung saja saya buka Kemnaker ya Ya Di Kemnaker ini Sudah Bermitra dengan Prakerja Karena disini langsung ada logo Prakerja ya Mitra kartu Prakerja Disini kita bisa pilih Jurusan Ataupun pelatihan yang kita mau Melalui menu ini Lalu pilih kejuruan Ya, disini semua ada teman-teman Tinggal dipilih Mau apa Jadi Misalkan Teman-teman mau Kata busanal Ya Kita langsung ke menu Tetebusana Dan disini juga Ada beberapa pelatihan-pelatihan Tetebusana Yang berbasis offline Ini Ya Yang berbasis online Juga ada Dan kalau teman-teman Tidak temukan disini Bisa langsung diketik Kata kuncinya Misalkan Kita mau Cari Bordir Misalkan ya Langsung kita cari Pelatihannya Kalau tidak ditemukan Di tetebusana Di close Tetebusananya Ya Lalu langsung kita cari Di Tempat umumnya Cari pelatihan Ya Disini ada Teknik bordir Operator Bordir komputer Ini untuk komputer Teknik bordir Pembuatan Hiasan Busana dengan mesin Ya Ini offline ya teman-teman Dan Estimasinya gratis Ini juga gratis Biasanya yang gratis itu Satu tempat Lalu Disini juga offline Dan gratis Usahakan Kalau di Daerah rumah teman Atau di Kota teman-teman Tidak ada LPK Yang terdaftar Di Camp Naker Yang berkaitan dengan Prakerja Usahakan cari yang Online Karena kalau Tidak ada di lokasi Kita Di daerah kita Kita pasti Cari di daerah lain Dan Untuk Menghemat biaya Kita cari yang Online saja Jadi Pelatihannya Berbasis online Namun Kalau di daerah teman-teman Ada LPK Yang terdaftar Di Camp Naker Yang sudah Bermitra Kartu Prakerja Langsung saja Kita Latihan Tetap Muka Karena menurut saya Untuk Pelatihan Lembaga Seperti ini Lebih Efisiennya Dia yang harus Tetap Muka Jadi Karena di daerah saya Nggak ada LPK Yang Bermitra Dengan Prakerja Jadi Saya pilih Di Jakarta Di sini Saya temukan Khusus Menjahit Bersama Poppy Karim Jadi kalau saya klik Ini online Teman-teman ya Ini online Kenapa saya tahu Online Karena di sini Ada keterangannya Saya ulang lagi ya Ya Ini ada Keterangan Online Atau Offline Ya Jadi kita pilih Yang online Untuk Estimasinya Dia 500.000 Saldo Yang bakal Didapat Nanti Di kartu Prakerja Itu Sebesar 1 juta Artinya Kalau kita Memilih Lembaga Ataupun Pelatihan Yang Berestimasi Ataupun Berbiaya 500.000 Kita dapat Mengikuti Dua kali Pelatihan Namun Nanti Yang bakal Diakui oleh Prakerja Yang bakal Mendapatkan Incentive Dan Berarti Ini pelatihan Pertama Di akun Ini Saya bakal Buka Di sini Kita lihat Ulasannya Ratingnya Berapa 4,8 Cukup Bagus Lalu Kita Lihat Di sini Apa saja Fasilitas Yang bakal Kita dapat Dan bagaimana Cara Cara Mereka Ataupun Struktur Cara Pembelajaran Mereka Untuk Media Daring Seperti Ini Jadi Di sini Krisus Menjahit Di Sekolah Pintar Berarti Ini Sudah Kerjasama Dengan Sekolah Pintar Alias Lembaga Ini Namanya Sekolah Pintar Yang Dimana Sekolah Pintar Sudah Bermitra Dengan Kartu Prakerja Di Sini Matir Kita Akan Dapat Mengatahui Alat-alat Yang Digunakan Pembuatan Rok Dasar Banyak Ini Banyak Sekali Keunggulannya Ataupun Fasilitas Semoga Kita Dapat Di Sini Perserat Perserat Yang Tidak Ada Tidak Mesti Harus Memiliki Kemampuan Dasar Tidak Mesti Harus Pernah Mengikuti Pelatihan Dan Tidak Mesti Harus Pernah Kerja Minimal Usia 18 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Dan Disini 20 Jam Pembelajaran Penjahit Jadi Selama Kita Mengikuti Pelatihan Ini Kita Bakal Dapat Pembelajaran 20 Jam Kalau Disilah Dari 20 Jam Kemungkinan Dia Dapat Satu Hari Misalkan Dua Jam Jadi Dia Dibagi Untuk Berapa Hari Nanti Pelatihan Disini Kalau Untuk Perhari Satu Dua Jam Artinya Kita Bakal Mengikuti Pelatihan Ini Selama 10 Hari Begitulah Sepertinya Lalu Kita Lihat Rating Kita Lihat Komentar Dari Yang Pernah Mengikuti Pelatihan Disini Disini Rating 5 Ada Bintang 5 Ada 82% Disini Banyak Komentar Komentarnya Ini Cukup Bagus Banyak Sekali Komentar Lalu Kartu Prakerja Bakal Memberikan Kita Incentive Bakal Memberikan Kita Incentive Kalau Kita Sudah Mengikuti Pelatihan Dan Lembaga Itu Sudah Memberikan Sertifikat Sertifikat Kelulusan Atas Kita Yang Sudah Mengikuti Pelatihan Disitu Nanti Sertifikatnya Bakal Masuk Kesini Ada Jumlah Nanti Kalau Kita Nanti Mengikuti Dua Kali Pelatihan Dia Bakal Ada Dua Sertifikat Namun Nanti Yang Bakal Diberi Incentive Dan Diakui Oleh Prakerja Itu Hanya Satu Hanya Satu Hanya Satu Yang Ada Di Incentive Nanti Di menu Incentive Yang Bakal Kita Dapatkan Perbulannya Sebesar Rp600.000 Selama Empat Bulan Jadi Seperti Itu Yang Penting Dia Satu Bermitlah Prakerja Seperti Ini Yang Kedua Dia Memiliki Sertifikat Yang Ketiga Lisensinya Dan Ratingnya Bagus Dari Peserta Perlatian Terdahulu Langsung saja Saya ikuti Disini Saya mau Lihat Ini Sangat Jelas Nama Lembaganya Nama LPK Adalah Sekolah Pintar Alamatnya Kota Jakarta Selatan DKI 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 Estimasinya Rp500.000 Dan Disini Jelas Sekali Sudah Bermitra Dengan Kartu Prakerja Karena Ada Logo Kartu Prakerjanya Jadi Tidak Semua LPK Itu Bermitra Di Kartu Prakerja Tidak Semua LPK Yang Terdaftar Di Kemnaker Itu Bermitra Jadi Pintar Pintarlah Memilih LPK LPK Di Kemnaker Ya Disini Saya Langsung Klik Daptar Sebenarnya Saya Tidak Bisa Langsung Pilih Daptar Karena Estimasi Saldo Saya Untuk Mengikuti Platten Ini Belum Ada Jadi Tidak Apa Selanjutnya Setelah Ini Ya Ini Jelas Kursus Menjahit Bersama Poppy Karim Dan Septa De Lukas Ini Udah Jelas Fasilitas Yang Dapat Ya Dan Ini Biayanya Jadi Langsung Kita Klik Daptar Ya Dia Bakal Tampil Top Up Seperti Ini Kita Harus Mendaftar Di Akun Kemnaker Teman Teman Kalau Teman Teman Masih Bingung Bagaimana Cara Mendaftar Di Akun Kemnaker Saya Bakal Berikan Link Tutorial Mendaftar Kemnaker Di Deskripsi Nanti Jadi Teman Teman Wajib Mendaftar Kalau Teman Teman Misalkan Mau Mengikuti Mitra Dari Tempat Pelatihan Lain Misalkan Di Tokopedia Teman Teman Juga Wajib Memiliki Akun Tokopedia Jadi Semua Mitra Ini Semua Mitra Pelatihan Ini Sudah Bekerjasama Dengan Kartu Prakerja Pintar Pintar Memilih Sesuai Kemampuan Dan Keinginan Kita Belajar Di Bidang Mana Kalau Saya Sebenarnya Lebih Ke Praktek Saya Langsung Pilih Yang Online Yang Ratingnya Bagus Dan Fasilitasnya Memenuhi Apa yang Saya Inginkan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh